Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah menjalankan puasa selama sebulan penuh Dan hari ini kita tiba pada hari Idul Fitri Ya ini kembali kepada Fitrah Makna Idul Fitri adalah kembali kepada Fitrah Yang menyatakan bahwa kita seperti bayi yang baru dilahirkan Tapi saya ingin menjelaskan lebih jauh dari itu Bahwa pada dasarnya kalau kita lihat dan bandingkan Dengan mekanik motor atau mobil misalnya Bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah rangkaian manusia turun mesin Yang artinya bahwa selama bulan Ramadan Dan manusia atau umat Islam yang berpuasa Sedang diturunkan atau sedang menjalani turun mesin Diperbaiki Menahan hawa nafsu Dan berbuat kebaikan Ditorang untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada manusia Memperbaiki hubungan antara manusia dengan lingkungannya Dan manusia dengan Tuhannya Dan itu artinya kita turun mesin Dan turun mesin ini dimaksudkan untuk menjalani sebelas bulan Yang akan datang dengan lebih baik lagi dari hari kemarin Selanjutnya Setiap lebaran tiba Pergerakan pemudik Dari kota ke kota Atau dari kota ke desa Dan dari desa ke desa Merupakan pergerakan kerinduan Hamba Allah kepada Allah Inilah Penjelasan lain Dari makna fitrah Atau kembali kepada fitrah Mengapa manusia Yang jauh Berpisah Dengan orang tua Dengan kampungnya Merasa rindu Karena pada dasarnya secara fitrah Manusia merindukan Tentang asal usul Mengikuti jejak masa lalu Yang membuat kita ada Itulah sangkan paraning tumat Ini menunjukkan Bahwa pergerakan mutik adalah pergerakan kepada kerinduan Tentang asal usul Seperti pergerakan planet Yang melilingi matahari Atau pergerakan toa Yang melilingi kaabah Ini adalah simbol kerinduan Bahwa pada dasarnya Manusia adalah Centrum kepada kebenaran Al-Hanab Al-Hanab yaitu sangha Inilah makna Dari itul fitri Yang tengah kita jalani Saat ini Selamat Itul fitri 1441 fitriya Minal a'idim wa'al fa'izin Mohon maaf Lahirkan patin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih